Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel heroosi teman-teman untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cara bagi cara untuk membuat talang air ya teman-teman dan kebetulan ini ada pemesanan eh dari konsumen atau pelanggan kita yang memesan talang air dari bahan plat ya teman-teman plat besi dan untuk pembikinan talang air ini kita menggunakan bahan plat besi dengan ukuran ketebalan 1,5 mili ya teman-teman dan ini jarang-jarang juga ya teman-teman orang memesan talang air seperti ini ini sangat langka sekali nah kebetulan juga yang memesan ini mungkin eh membuat terobosan baru ya teman-teman untuk membikin talang air supaya aman dan sedikit awet ya teman-teman daripada talang-talang biasa yang tipis atau talang seng yang tipis itu ya teman-teman Hai cara membuatnya seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa melihat langsung bagaimana caranya untuk ukuran talang air ini kita membuat dengan ukuran lebar 30 cm dengan ketinggian talangnya ini dindingnya 28 cm teman-teman jadi ini agak sedikit berat ya teman-teman untuk talang air dari plat ini tapi dijamin aman dan awet ya teman-teman ini proses pembikinan talang air seperti ini ini sudah proses penekukan talangnya seperti ini dan untuk ukuran panjang talang talang air ini yang memesan dengan ukuran panjangnya 9,5 meter teman-teman jadi lumayan panjang ya teman-teman dan untuk ukuran plat yang kita gunakan panjangnya hanya 2 meter 40 ini teman-teman talang air yang kita bikin dari plat besi ukuran 1,5 seperti ini sesudah jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman dan kita tinggal memberi dempul yang ada di selah-selahnya ini di selah-selahnya ini kita dempul di pojok-pojokan ini kita dempul nanti menggunakan dempul dan setelah kalau di dempul nanti akan kita cat dan kita lapisi lagi dengan no drop ya teman-teman supaya untuk kekuatan talang ini lebih kuat dan tidak cepat bocor ya teman-teman dan melindungi bahan plat besi ini dari karat ya teman-teman ini bentuk talang yang sudah jadi teman-teman sementara lagi kita finishing seperti ini untuk pemesanan talang seperti ini jarang-jarang ya teman-teman orang memesannya hanya orang-orang tertentu saja yang memesan talang seperti ini karena untuk budget yang dibutuhkan untuk pemesanan talang ini biasanya akan lebih tinggi dibanding dengan kita membeli talang-talang biasa ya teman-teman bisa beberapa kali lipat dari talang-talang biasa untuk budget yang kita siapkan untuk pembikinan talang seperti ini ini panjangnya nanti sekitar 9,5 meter itu jadi talang anti bocor yang kuat dan kokoh seperti ini dan ini talang air yang sudah selesai kita bikin ya teman-teman dan sudah selesai juga untuk pengecatan dan akan kita kasih no drop untuk yang di dalamnya ini ya teman-teman setelah cat ini kering kita akan lapisi lagi dengan no drop yang ada di dalam talang air ini supaya lebih kuat untuk ketahanan talangnya dan tidak mudah untuk kropos plat besi yang kita bikin talang air ini ya teman-teman setelah pengecatan prosesnya kita akan melakukan pemasangan ya teman-teman melakukan pemasangan di lokasi pemesan yang berada di sekitar sini saja ya teman-teman nah ini ya teman-teman untuk proses pemasangannya sudah selesai juga dan penampakan yang sudah terpasang seperti ini dan mudah-mudahan talang air ini bisa awet dan pelanggan yang memesan talang air ini akan puas dengan karya kejasa kami ya teman-teman untuk teman-teman semua yang belum bergabung di channel ini silahkan bergabung dengan cara subscribe komen like dan share ya teman-teman sekiranya konten ini bisa bermanfaat teman-teman bisa dibagikan ya teman-teman untuk teman-teman yang lain dan mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya oke teman-teman cukup sekian konten kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati